assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang lagi di channel saya kanan mulia lesari oke untuk video kali ini aku mau share ke kalian semuanya itu bagaimana caranya mengawinkan kelinci pada usia 4 bulan nah bagi kalian yang belum mengetahui cara ini dan ingin mengetahuinya silahkan tonton terus video ini sampai akhir dan jangan lupa subscribe channel ini supaya channel ini bisa berkembang dan bisa memberikan dampak manfaat yang positif terutama bagi para peternak kelinci di seluruh Indonesia yang pertama kalian harus menyiapkan kelinci yang akan kalian kawinkan nah jadi kalian harus menyiapkan kelinci yang usianya 2 bulan dulu ya karena ini 4 bulannya kan harus sudah mau kawin itu prosesnya itu dari mulai kelinci usia 2 bulan harus mulai dilatih nah seperti contohnya yang ada pada gambar ini ya ini usianya sekitar 2 bulan setengah ini ketika usia kelinci 2 bulan setengah harus kalian jejerkan dengan pejantan yang biasa untuk mengawinkan kelinci seperti ini nah seperti contohnya seperti ini ya yang disini ini jantan dan yang disini semuanya ini pertina semua kalian bisa apa tempatkan kelinci kalian yang nantinya 4 bulan mau dikawinkan itu bersebelahan dengan jantan yang biasa untuk mengawinkan jadi nanti ketika terjadi disini terjadi proses perkawinan yang kecil-kecil ini kan bisa nanti bisa melihat secara langsung proses perkawinan jika peristiwa ini terus dilatih 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 nanti kemungkinan besar pada usia 4 bulan kelinci ini sudah mau dikawinkan cara ini sudah saya praktekkan seringkali saya praktekkan di kandang saya karena mengingat semakin cepat kelinci melahirkan maka semakin cepat pula kita akan memanen anakan tapi ada plus minusnya ya plusnya itu kita bisa lebih cepat memperoleh anak kelinci sedangkan untuk kekurangannya biasanya kelinci yang 4 bulan sudah mulai kawin dan biasanya usia 5 bulan sudah melahirkan itu belum bisa langsung menyusui sendiri tapi kalau untuk yang jenis serek itu sudah bisa langsung menyusui sendiri ya kalau misalnya jenis rambun seperti ini biasanya perlu diajari cara menyusui dulu karena pertama kali dia melahirkan dan usianya masih muda ini bagi kalian yang ingin cepat-cepat punya kelinci melahirkan terutama punya kelinci yang sudah bisa melahirkan pada usia 5 bulan jadi 4 bulan kawin nanti usia 1 bulan setelah kawin kelinci sudah bisa melahirkan nah tapi seperti itu ya kekurangannya ketika 4 bulan dikawinkan nanti pas 5 bulan melahirkan itu biasanya kelinci nya itu harus diajari untuk menyusui anakannya kecuali kelinci rek itu biasanya yang sudah saya pernah praktekan itu sudah langsung mau menyusui tapi kalau kelinci yang seperti ini kelinci jenis lokal ataupun rambun itu biasanya harus diajari cara menyusui nah ini dia contoh indukan kelinci yang pada waktu usia 4 bulan saya kawinkan nah ini sudah ada anaknya ya anaknya jumlahnya ada berapa ekor ini 1 2 3 4 5 6 7 8 ekor ini karena jenis rek keunggulan jenis rek itu ya itu biasanya enggak seperti rambun kalau rambun itu kebanyakan susah untuk menyusui anaknya kalau usia-usia baru empat bulan terus usia lima bulan terus melahirkan itu biasanya harus diajari dulu tapi kalau rek itu secara naluri dia sudah bisa menyusui anaknya lihat induknya hitam anaknya rata-rata gelap-gelap semua hitam 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 ini ada yang blue ada yang kastor juga silahkan bagi kalian yang mau mencoba mungkin kalau sebatas hanya teori mungkin kalian belum bisa membuktikan apakah ini benar atau enggaknya tapi kalau kalian mau mencoba silahkan jadi seperti yang tadi saya katakan ketika kelinci masih usia dua bulan itu kalian harus mulai menjejerkan atau berdampingan dengan kelinci yang jantan yang biasa untuk mengawinkan betina jadi ketika proses perkawinan terjadi kelinci yang kecil-kecil tadi secara langsung bisa menyaksikan proses perkawinan nah lambat laun nanti kelinci yang kecil-kecil itu akan terangsang secara sendirinya dan ketika usia empat bulan dia sudah mau untuk dikawin nah pada umumnya kelinci itu mulai umur dua bulan setengah itu mulai molting atau ganti bulu nah proses ganti bulu ini biasanya sampai pada umur empat bulan nah dikala empat bulan itu kelinci sudah mulai ada tanda-tanda birahi dan sudah bisa untuk dikawinkan apalagi kelinci yang dari umur usia dua bulan itu sudah mulai dijajarkan seperti ini ya ini kalau pas lagi buat kawin ini yang disini menyaksikan semuanya ini menyaksikan adegan panas antara kelinci jantan dan betina nah secara secara otomatis kelinci yang masih kecil-kecil ini nanti secara sendirinya terutama pada usia empat bulan itu sudah mulai siap dikawinkan nah apabila belum siap kawin di atas kandang itu kalian bisa juga lepas ya misalnya kita dilepaskan di bawah seperti ini jantan satu dan betina satu jadi biarkan mereka kawin secara alami seperti di alam liar nah biasanya yang saya sering praktekan apabila kelinci tidak mau kawin di atas kandang itu kalian bisa lepaskan ya jadi kawin secara umbaran kalau kami peternak menamanya itu kawin secara umbaran jadi nanti kelinci itu bisa kawin yaitu di atas tanah saja enggak enggak perlu di atas kandang itu biasanya secara alamnya mereka akan mau kawin dan itu pada usia empat bulan nah apabila kalian belum mengetahui ciri-ciri kelinci ketika birahi kalian bisa mengetahui at kalian bisa melihat video saya yang sebelumnya yaitu ciri-ciri ketika kelinci birahi bisa kalian lihat di kanan pojok atas ini ada notifikasinya nah mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat bagi kalian terutama kalian yang masih pemula dalam hal perkelincian ataupun dalam baru belajar berbeternak kelinci semoga ini video ini bisa bermanfaat dan kali ini sebelum video ini selesai saya akan mencoba menjawab pertanyaan kalian satu-satu karena saya juga bosen balesi komenan timbangannya bosen ya saya bikinin video sekalian tanya jawab langsung di akhir video ya biar tidak saya repot menulis yang pertama dari Alexander lokasi pen dimana Kang saya di Haji barang Bos dari Yani Blendes Park Mas mau tanya nih kalau kelinci susah bunting apa ya penyebabnya biasanya penyebabnya itu gendutan Bos karena kalau kelinci ke gendutan itu biasanya bermasalah juga dalam hal perbuntingan biasanya susah juga itu untuk bunting itu biasanya karena ke gendutan karena kelemon nah kalau pengen kelinci nya pengen bunting itu biasanya harus dikuruskan dulu kelinci nya diumbar dari Pak Put bagus sisi videonya Mas lanjutkan pengen tahu makannya apa dan jenis kelinci nya apa saja Mas Makanannya Mas tahu jenis kelinci nya masih jenis kelinci lokal atau yang biasa disebut kelinci rambun persilangan atau kelinci beligon dari Pratama di Saputra susah ya Bang aku udah nyoba tapi nggak bisa pas aku beli sama orangnya dia bilang jantan tapi penasaran jantan atau betina siapa tuh penjualnya salah ya kalian kayak untuk Mas Pratama ini bisa dilihat lagi ya videonya jadi kalau jantan itu apa ya namanya tidak tidak lancip kalau betina itu lancip itu aja lah pokoknya di kelaminnya maksudnya ya jadi untuk Mas Pratama di Saputra bisa diputar ulang-ulang terus videonya sambil melihat kelinci nya sendiri itu kira-kira jantan atau betina atau kalau pingin lebih tahu lagi Mas Haji bisa main ke tempatnya Mas Haji eh ke tempat temennya Mas Haji yang sudah pernah kelinci sudah lama selanjutnya Haji pangestu mantap kan terima kasih sukses terus tapi saya ketawa saat bilang benjet hehehe dari Johan Erlangga makasih banyak informasinya Alhamdulillah saya sudah mengerti dengan jelas sukses terus Bang amin dari era 90-an usia berapa saat kelinci siap kawin dan nampak saja ciri-ciri kelinci siap kawin Mas usianya 4 bulan juga sudah bisa untuk dikawitan asalkan ya seperti tadi tipsnya itu seperti tadi ya yang ada di video ciri-ciri kelinci siap kawin itu biasanya kelaminnya itu sudah merah itu aja udah dari cahragil Mas minumannya dikasih campuran apa minumannya enggak dikasih campuran apa-apa cuma air putih saja dan air putihnya mentah dari fanbase banyak saya akan ngomong enggak guna kayak cewek hehehe dari dalbanka yang gawat kaya cip joslah Yesus dari Ahmad Hori Bang kalau anak kelinci dicampurin duknya sampai tiga bulan Oh ngapain sampai tiga bulan itu hanya akan me apa namanya memperlama waktu Monggo dari Syahrul Anwar makasih bang saya jadi tahu dari Hasridi Marluki berarti yang masih usia usia tiga minggu belum bisa ya loh sudah bisa bos yang penting kelihatan gitu udah bisa enggak harus satu bulan dua minggu pun itu sudah bisa baru lahir pun seperti sebenarnya udah bisa kalau baru lahir itu tanda-tanda tanda-tandanya itu kalau kelinci yang betina biasanya ada bintik-bintiknya gitu loh itu calon pentingnya susu oke lanjut dari Jeffrey Supri nomor apanya berapa wah nomor HP ada di deskripsi eh nomor HP berapa ya janganlah nanti diteror saya 3 poin terus lanjut lagi dari Rizky Kidrop harusnya dikasih lingkaran yang dimaksud jenis kelaminnya itu titik yang di depan atau titik yang belakang itu kan biar lebih jelas Oh kalau jenis kelamin itu titiknya yang diatas itu ya biasanya kan kelamin baru anus gitu loh hewan apa saja itu biasanya seperti itu kelamin dulu baru anus anus itu di belakang dari Siti Rohanisah alamatnya bos alamat saya di desa jengkang Kecamatan Najibarang Kabupaten Banyumas dari umpan Baung terima kasih infonya di subscribe kembali channelnya ya Thank you teman dari Nur Syahid Mubarakah Bang gimana caranya agar kelinci yang lahir banyak betinanya wah nggak tahu yoh kalau banyak betinanya itu biasanya jadi dicoba itu kalau kata teman saya itu biasanya mengawinkannya di bawah subuh artinya jam tiga-an gitu ya baru dikawinkan itu Insyaallah banyak betinanya tapi ya belum belum menjamin dan juga sih yang langkah bencang ya sampai coba aja dulu terima kasih